Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel youtube Ilham Sang Juara Saya yang ngomong juara Anda yang mendengarkan lebih-lebih-lebih juara Dalam video ini saya akan berbagi tentang Sebelum menonton video ini lengkap Please silahkan subscribe terlebih dahulu video ini Biar saya semakin semangat Semakin istiqomah Untuk menyebarkan berbagai video-video Yang insya Allah ada manfaatnya Oke subscribe terlebih dahulu ya Thank you Sebelum mendengarkan lengkap atau melihat lengkap video ini Syaratnya sebenarnya satu Syaratnya sebenarnya satu Apa? Syaratnya satu Yaitu pingin nikah Terus pingin nikah Jangan sampai ketika pingin melihat ini detail Terus nyata nggak pingin nikah Yaudah, matikan aja video ini Bila perlu buang Buang, buang, buang Lempar, lempar, lempar Oke, video ini ada Sebenarnya permintaan dari para netizen Dan saya lempar kembali dalam survei yang ada di Atau jajah pendapat yang ada di Instagram Dan ternyata banyak yang berminat Ada 80% Calon mertua adalah seseorang yang biasa-biasa aja Manusia biasa juga Oke, jangan dibayangkan Calon mertua itu sebagai kayak Apa ya Preman pasar ya kan Atau sesuatu yang menakutkan Mau-mau yang menakutkan Kalau masih muda Jadi mahasiswa itu kayak Ketika pemuji dosen Memuji skripsinya Bukan Calon mertua itu manusia biasa Jadi ya kita mau ketemu Atau pingin ketemu Ya biasa-biasa aja gitu Jangan ya takut, minder, malah lain sebagainya Biasa-biasa aja Oke, biasa-biasa Oke, yang pertama Berani memainkan kembali tentang Tauhid Maksudnya apa? Kembali tentang Tauhid Kembali tentang Tauhid Yaitu soal bagaimana Tetap laporan kepada Allah SWT Kepada Tuhan Sang Maha Memgolah Balikan Hati Sang Maha segalanya Untuk apa? Ya, ketika kita Bukan kita ya Kalian mungkin Kenapa sih saya sudah menikah Oke, jadi trik ini Sebagian dari pengalaman pribadi saya Sebagian juga pengalaman dari orang lain Oke, jadi teman-teman Yang mendengarkan saat ini Yang melihat video ini Coba memainkan kembali Tauhidnya Spesifik untuk Mau BDKT dengan calon mertua Maksudnya apa? Dengan cara khas teman-teman sendiri Terserah Apapun itu Beribadah dengan apapun Itu biar apa Yang awalnya mungkin calon mertua Yang ganas Yang awalnya gak terima Dengan hubungan teman-teman Dengan pasangannya Yang awalnya tidak Yang awalnya no Menjadi ya Menjadi yes Itulah kekuatan Allah Yang maaf membolak Balikan hati Yang awalnya yes Yang awalnya ya makin Ya, 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 ya Makin yes, yes, yes Dan menerima Anda Sebagai menantunya Dan sangat welcome Calon mertua Anda Menerima Anda Ketika soal Atau silaturahmi Atau bertamu di rumah Calon mertua Dan suatu saat nanti Calonnya dihapus Menjadi mertua Amin Itu yang pertama Oke Oke Yang kedua Jadi Berani Ngopi Dengan calon mertua Ngopi Bukan berarti Meminum Secangkir kopi Dan sebagainya Maksudnya apa Ngopi itu Ngolah pikiran Oke Ngolah pikiran Dalam arti Ini kan Trik ini Spesial terlebih dahulu Untuk calon imam Ya kan Untuk cowok Untuk laki Oke Jadi ngopi Ngolah pikiran Dengan calon mertua Untuk apa Untuk sebagai Pendewasaan diri Sebagai pembuktian Sebagai sikap yang gentleman Karena apa Ini penting banget Di zaman Dan dunia Yang sangat Sangat ambroadul Saat ini Terutama segmennya Tanga muda Ini penting banget Ketika Anda Atau temen-temen Ingin Soan kepada Calon mertua Atau Di datangin Calon pasangan halal Anda Segera Gentle saja Main ke rumahnya Bertamu Ya kan Itu Saya rasa Menjadi poin Yang sangat penting Menjadi poin Yang Kelebihan Bagi Anda Daripada Pengajak Calon pasangan Anda Calon pasangan halal Anda Untuk keliling Jalan-jalan gak jelas Atau backstreet tanpa pengetahuan orang tua Di zaman yang saat ini Anak muda yang brandnya itu Lebih banyak Dipandang orang itu jelek Pemuda yang bura-bura Pemuda yang banyak Foya-foya Atau sampai kalau ada cowok cewek jalan-jalan Atau di pojokan itu image-nya sudah Ah ini cowok cewek gak benar Mendekati jina atau jina beneran Jadi di poin yang kedua ini Saya mengingat kembali nasihat guru saya ketika di SMA Ketika cowok pengen Serius dengan pasangan ceweknya langsung datangin ke rumahnya Datangin bapak ibunya Ini menjadi luar biasa poin terlebih Poin lebih bagi anda ingin mendekati Calon pasangan anda Dan guru saya waktu di SMA itu bilang Itu sangat-sangat berbiasa, gentle banget Ketika anda mau ngajak Pasangan anda di luar Main-main, dilihat orang banyak Sebenarnya gina banget menurut guru saya tadi Gina banget, gina banget Apalagi hampas mengatur orang tua Apalagi pengen pegangan Apalagi maaf, cium-ciuman Apalagi sensor-sensor yang lainnya Itu sangat-sangat parah banget Jadi poin yang kedua Kalau berani Main ke rumah Ngopi bareng Mola pikiran bareng Ngomplol-ngomplol biasa Itu menjadi sesuatu yang luar biasa banget Bener-bener luar biasa Jadi Ini menjadi sebuah pertanda Untuk awal Mengetes dari pihak calon mertua Sebenarnya Berani nggak untuk datang ke rumah Sangat berdasar Sangat mendangung mental Sangat mengangkar Ketika berani datang ke rumah Menghadap keluarga itu luar biasa Kalau itu berani Sangat-sangat berpeluang Kemungkinan besar Kalau udah fix Menuju ke KUA dan halal Ya kan Ketika dihantam berbagai masalah Dihantam berbagai tantangan Dihantam berbagai problem Yang ada di dalam kehidupan keluarga Itu Sudah mental-mental Pemberaninya itu sudah luar biasa Sudah diawalin mulai Sebelum nikah tadi Oke Mulai belajar Belajar dan belajar Oke Berani Berani untuk melaksanakan poin yang kedua Oke semoga Oke poin yang ketiga Poin yang ketiga Berani kah anda bermain Dengan keluarga calon mertua Maksudnya apa? Oke fix Ketika materi ini Konten ini Diberlakukan pada Anda yang sudah klik Dengan pasangan anda Pasangan anda juga klik Dengan anda sendiri Jadi sudah saling nyatuh cinta Sudah ada ikatan hati Jadik hidupnya luar biasa Ya kan Tapi mungkin Di teman-teman Atau di andanya itu Kok kayaknya belum ada Srek ya di keluarganya Itu wajar sebenarnya Itu wajar bagi calon mertua Punya perasaannya seperti itu Karena apa? Karena menyerahkan Anaknya Anak ceweknya Kepada orang lain Yang gak dikenal awalnya Mungkin gak ada hubungan sama sekali Diserahkan sepenuhnya Kepada keluarga cek cowok Atau kepada cowok Yang akan menjadi suaminya Nanti Ya kan Itu harus memang dipikir Secara mata-mata Gak asal Kasihkan Nih kita kasihkan Ya kan Nyo Nih nyong Ya kan Gak mungkin Ya kan Itu melewati beberapa tahap Jadi kalau bisa Ketika Anda dengan pasangan anda Yang udah klik Jadi tugas anda itu Bermain Atau bikin suasana Yang sangat asik Kepada keluarga Calon Mertua Kita kasih contoh Receh Ya kan Ketika Saya waktu itu Sudah klik Dengan pasangan saya Oke Itu yang saya bidik Ini bisa dicontoh Bisa ditiru Yang saya bidik Itu sebenarnya Malah bukan Mertua Itu mertua nomor sekian Biasa Ya kan Kalau misalnya Waktu itu malah Saya pedikatnya Kepada adiknya Jadi ketika Adiknya udah oke Adiknya udah klik Ya kan Kalau punya adik Mainkan di adiknya tadi Waktu itu saya main Bikin asik Gimana caranya Dengan adik itu klik Ya kan Ketika adik sudah klik Orang tuanya udah klik Kalau udah klik Orang tuanya Keluarga besarnya udah klik Udah tinggal nenggu waktu kliknya Dan saya waktu itu Senang ketika bertemu Dengan anak-anak kecil Saya sering bermain Dengan anak kecil Dan bercanda Dan yang paling penting Waktu itu saya suka main sulap Saya kasihkan trik-trik sulap Saya kepada Adik dari calon Istri saya waktu itu Sering main Saya kasih sulap Terus akhirnya Wah keren banget ya sulapnya Kak Wah keren banget sulapnya Mas Hilang Kasih lagi dong Kasih lagi dong Gimana caranya Gimana triknya ya kan Gimana caranya Gimana triknya Akhirnya Sesuatu yang asik Suasana yang menarik Itu selalu ada Ketika saya datang ke situ Ketika main kesana Sekali Itu jarang Sebulan sekali Atau dua bulan sekali Yang waktu itu masih kiri Di Surabaya Surabaya Ke Bojonegoro Ya kan Jauhnya luar biasa Saya kesana selalu dinanti-nanti Terutama pada adiknya Tadi Mas kapan ke Bojonegoro Ajarin sulap dong Ya kan Ketika udah klik Keluarganya udah klik Semuanya udah klik Oke Akhirnya Sampai sekarang Yes Alhamdulillah Berkembang biak Menjadi satu Ya kan Namanya Liliana 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 Jadi banyak anak Oke Amin Yang tadi triknya Saya akan bermain Dengan keluarga besarnya Utama yang terkecil Adik-adiknya Kalo ada Atau kalo gak ada Kakaknya Jadi bikin asik terlebih dahulu Kalo udah asik Oke Fix Selamat mencoba Selamat mencoba Oke Yang keempat Yang keempat Anda harus berani Memahami Karakter Calon mertua Anda Buat apa sih Ini calon mertua Harus dipahami Karakternya Ya Buat apa Ketika nanti Sampaian Atau teman-teman Atau anda Pengen Berjumpa Kembali Bingsawan Kembali Bingsikaturahmi Kembali Oke Akan memahami Bagaimana Karakter calon mertua Anda Yang sebenarnya Mungkin ketika sekali Pertemuan Ada jahim-jahim Jahim image Ada Sesuatu Atau Belum disampaikan Oke Karakter ketahuan Yang kedua Yang ketiga Dan seterusnya Oke Untuk memahami Karakter itu Nanti biar Nomorakah Nomoriska Bijaksanakah Acung-tacungkah Atau apalah Yang lainnya Oke Ini penting banget Ketika buat Sesuatu Atau Bertemu lagi Dengan jahim-jahim Di next Pertemuan Ini sangat penting Jadi bagaimana Menjikapinya Dan selanjutnya Juga Buat apa Ketika nanti Udah fix Udah fix Udah fix Udah fix Nikah Ya kan Ini justru Sangat luar biasa Untuk Mengambil sebuah Kebijakan Wah kebijakan Keren banget Bahasa Buat apa ya Mengambil Sebuah sikap Sikapnya kayak gini Harus menyelesaikan masalah Dengan seperti ini Sikapnya harus seperti ini Sikapnya harus seperti itu Sesuai diibangin Atau sesuai dengan patah Atau karakter Yang dibuat Salah Calon mertua Itu penting banget Awalnya sebenernya Ya niat aja Kalau mau niat Dengin serius sama cewek tadi Gak hanya ceweknya yang dicintain Gak hanya ceweknya yang disukain Tapi segenap Semuanya putus Satu-satuan Keluarga harus dicintain juga Oke Jadi Memahamin karakter Seorang pasangan kita Itu jelas pasti Memahamin karakter Dari keluarga besar Calon mertua itu Sudah pasti Agar Tercipta keluarga Sekina mawadwa Warohma Oke Yang kelima Tetap berani menjaga Komunikasi dengan calon mertua Sekarang jaman digital Sekarang Semua sekat-sekat Kehidupan sangat Di permuda Yang jauh Bisa menjadi dekat Oke Dengan adanya Dunia digital Maksudnya apa Kalau bisa Yuk chat-chatnya Apa Nguklulnya Atau teleponnya Gak hanya Segedar Sama Calon pasangan Anda Kalau bisa Dengan calon mertua Dengan keluarga Besarnya Kalau tidak berani Calling WA Ya kan Atau BBM Atau punya akun media sosial Dan sebagainya Ini buat apa Karena dalam sebuah hubungan Oke Saya bukan berat Sudah ekspert di bidang ini Saya cuma Pengen sharing ilmu Yang ada secuil pun Sereceh apapun Saya kepikiran berbagi Bagi pada teman-teman Yang ada di sini Siapa tahu Ada manfaatnya Oke Jadi kalau dalam hubungan Apapun itu Proses komunikasi Sangat diperlukan Sangat-sangat penting Biar hanya pada calon Pasangan kita Kepada calon mertua Juga penting Biar kita Tidak ada yang kita tutup-tutupin Kalau buruk Bilang aja buruk Hancur Bilang aja Hancur Baik Bilang aja Baik Jangan sampai di akhir Nanti ketika sudah memutuskan Ketujuan Belangnya kita Maksudnya Belangnya teman-teman Ya kan Belangnya kita Itu ketahuan Jadi harus terbuka Di awal Jangan sampai ada penyesalan Apa adanya Yang disampaikan Saya ingin membina hubungan Dengan anak sampean Anak anda Yang bertuah Insya Allah Dengan Allah Dengan kita Berdoa semuanya Ya kan Allah akan membantu Yang awal yang gak mampu Dengan menikah Akan dimampukan Sama Allah subhanahu wa ta'ala Jadi yang terakhir Jadi komunikasinya Harus dijaga Bisa jadi dengan komunikasi Yang baik Ya kan Sesuatu yang buruk Dalam kehidupan kita Akan dipermudah Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oke Itu aja video dari saya Untuk kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih banyak Bila perlu Silahkan like Comment Share Dan subscribe Video ini Semoga bermanfaat Jika ada salah-salah kata Oke Saya Ilham Yang ngongong juara Yang mendengarkan Lebih 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 Juara Oke Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh